Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube idapak Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tips mengatur keuangan rumah tangga Nah untuk pengaturan keuangan rumah tangga mungkin banyak banget macemnya ya Cuman ini adalah versi aku dan ini bakal aku share di video channel youtube aku Nah buat teman-teman yang pengen tau kayak gimana sih aku mengatur keuangan rumah tangga Langsung aja ke videonya Untuk mengatur keuangan rumah tangga aku sih biasanya mencatat kebutuhan sehari-hari Itu dengan ditulis di catatan ya Jadi sih ini solusi supaya keuangan itu lebih terkontrol aja Nah pertama itu buat catatan keuangan Nah catatan keuangannya sendiri itu bisa pakai aplikasi Atau bisa dengan menggunakan pencatatan manual yaitu dengan ditulis di buku Nah kalau aku sendiri biasanya aku ditulis di buku Karena kalau menurut aku penulisan di buku tuh biasanya lebih detail gitu loh Jadi lebih terperinci aja gitu Tapi kalau misalkan mau menggunakan aplikasi boleh juga sih Itu banyak banget di playstore macam-macam pencatatan keuangan Dimulai dari kayak aplikasinya tuh input kemudian sorry-sorry income Kemudian pengeluarannya berapa Kemudian nanti jumlahnya berapa Dan itu juga sudah disertai dengan tanggal Jadi untuk aplikasi juga lumayan detail sih Cuman orang mungkin beda-beda ya Kalau aku sih lebih suka kayak di catat manual gitu loh Tapi kalau misalkan muda-muda semua pengen lebih simple Dicatat pakai aplikasi gak masalah Yang penting pengeluaran kita tuh lebih tercatat aja Biar bisa tahu gitu Estimasi untuk pengeluaran dan estimasi untuk Cara meng-cover atau mencegah terjadinya boros keuangan Next yang kedua adalah dahulukan cicilan Namanya rumah tangga pasti dong ada aja gitu ya Entah itu hutang atau cicilan Untuk cicilan itu biasakan harus didahulukan ya Karena kalau misalkan tidak didahulukan Takutnya malah membeludak gitu Takutnya malah menumpuk Sehingga keuangan malah hancur gitu Jadi harus menutupi cicilan yang banyak misalkan Karena saking gak dicicil gitu Dan ini juga penting banget ya Untuk hutang dan cicilan itu wajib dipenuhi juga ya Next yang selanjutnya adalah wajib menabung Nah untuk menabung bener-bener wajib banget ya Karena kan kalau misalkan kita gak punya tabungan Kayaknya tuh gimana gitu ya Namanya keuangan tanpa ada simpanan tuh Sulit banget gitu Maksudnya masa iya sih kita tidak punya simpanan sama sekali Karena simpanan ini bisa Apa namanya Berguna banget untuk ke depannya gitu ya Untuk kelanjutan hidup kita gitu Contohnya misalkan kita menabung sedikit demi sedikit Lama-lama kan bisa menjadi bukit Jadi entah itu uang sedikit atau uang banyak Kita wajib menabung dan wajib menyimpan ya Jangan sampai kita gak nabung sama sekali Dan kita juga gak tau lah uangnya selama ini kita cari Kemana nih kok gak ada yang nyangkut gitu kan Seenggaknya kalau pun sedikit Tapi kita bisa tabungin Itu lumayan banget loh Jadi buat ibu rumah tangga Yang mengkontrol keuangan Itu wajib banget menyimpan uang untuk ditabung ya Yang selanjutnya adalah Kurangi jajan atau nongkrong Nah untuk masalah ini Setiap orang sih beda-beda ya Cuman kalau misalkan untuk rumah tangga Itu harap dikurangi ya Untuk nongkrong dan jajan Kalau misalkan nongkrong sih mungkin boleh ya Sesekali Cuman jangan terlalu sering juga Karena kan kita juga harus melihat kondisi keuangan Nah untuk jajan juga boleh sih jajan yang gak masalah ya Cuman ya kita lihat kondisi juga ya Nah untuk nongkrong dan jajan Kalau misalkan kita skip beberapa kali Itu lumayan banget Kalau misalkan uangnya kita simpen Atau ditunda untuk kebutuhan yang lain gitu Jadi menurut aku sih Nongkrong dan jajan jangan terlalu sering Sesekali aja gitu Supaya kita bisa lebih hemat dan lebih mengontrol keuangan rumah tangga Karena kan beda banget gitu ya Namanya rumah tangga dan masih single Kalau masih single gak ada kebutuhan yang banyak Kalau misalkan udah rumah tangga kebutuhannya banyak sekali Jadi pintar-pintar kita aja ya Dan yang terakhir adalah Cari tambahan penghasilan Nah di jaman yang sekarang gitu ya Di jaman sekarang Banyak banget tambahan penghasilan untuk kita Itu sih kita pintar-pintar aja ya Cari celah Ini contoh misalkan online shop Online shop udah banyak banget aplikasinya Kita bisa jualan dimana aja Atau misalkan kita mau buka lapak sendiri juga gak masalah Kemudian ada youtube juga Nah untuk youtube mungkin prosesnya agak lama ya Karena kan syarat monetisasi untuk menghasilkan uang Dari youtube juga ada beberapa syarat Yang memang lumayan lama ya Untuk ditempuh dan juga butuh kesabaran dan konsistensi untuk youtube ini Kemudian investasi Nah investasi boleh juga nih Cuman kita harus tau ya investasinya dimana Entah itu di saham atau misalkan di emas dan lain-lain Oke semuanya itu video dari aku Makasih ya yang udah nonton Bye bye